Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar jagoan jajaran operator andalan jumpa lagi di channel one soon pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial tentang cara mengetahui Windows 11 yang kita gunakan apakah original atau bajakan nah untuk cara yang pertama kita menggunakan cmd nah disini kita bisa ketikan disini pada set atau kita bisa klik start disini kita bisa ketikan cmd disini akan muncul comment from nah disini kita pilih run as administrator nah kemudian kita pilih yes nah setelah itu kita ketikan disini pada cmd slmgr.vbs-XPR nah setelah itu silahkan tekan enter nah disini akan muncul notifikasi atau keterangan bahwa Windows 11 yang kita gunakan aktif permanen nah kemudian kita klik ok lalu untuk cara yang kedua kita bisa klik start atau bisa juga klik kanan pilih setting nah disini kita pilih yang ini saja setting sama saja nah setelah itu pada sistem akan muncul beberapa menu pilih beberapa menu pilihan nah disini kita pilih about tapi yang ini kita klik nah disini akan muncul spesifikasi nah disini akan muncul nah disini akan muncul spesifikasi window nah disini Windows 11 home single language versi 22h2 kita scroll ke bawah kemudian kita pilih product key and activation kita klik nah disini nah disini pada aktifasi state sudah aktif lihat nah disini ada keterangan Windows sudah aktifasi nah itu artinya Windows 11 yang kita gunakan adalah Windows 11 yang original nah demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati